Selamat datang di Mediatek Training Center Di kesempatan kali ini, Mediatek berkolaborasi dengan Himawan Putra hadir di event kenderaan komersial terbesar di Indonesia, yaitu G-Convac 2020 Dan di event kali ini, Mediatek menghadirkan satu alat diagnostik multibrand terbaik untuk kenderaan komersial Di video kali ini, saya akan menunjukkan fitur alat scanner TEXA untuk salah satu brand yang bisa dibilang familiar di Indonesia Kita lihat fiturnya apa aja, nah ini kita masuk ke TRUT, kemudian kita pilih brandnya, nah ini kita coba di HINO Nah kemudian, ini kita cek yang 500 series Nah disini sudah dilengkapi dengan wiring diagram Wiring diagram untuk di engine-nya, nah seperti ini Ini, jadi untuk teknisi itu atau mekanik bisa melihat jalur-jalur kelistrikan dari ECU ke sensor Oke, nah seperti ini, ini ada kode-kodenya Terus, warna kabelnya apa aja menentukan dari jenisnya Ada yang untuk power, ada yang ground, dan lain sebagainya Kemudian ke back, nah kemudian ada technical data Technical data ini juga seperti guidance untuk mekanik Untuk melakukan salah satu pergantian filter Nah ini, seperti ini, ini ada guidance-nya, caranya seperti apa Nah tinggal mengikuti ini, procedurnya Jadi ini sangat memudahkan untuk mekanik Oke, kemudian kita coba untuk diagnosanya Sekarang kita coba masuk ke bagian engine Kita lihat di bagian engine fiturnya apa saja Nah ini, ini kita sudah masuk ke bagian control unit-nya Nah disini ada contoh, ada kerusakan di sensor, air flow, intake air temperaturnya, engine oil pressure-nya, dan ada berapa lagi error Nah ini, kemudian dari error ini, kebanyakan mekanik itu kebingungan Next-nya mau ngapain, atau bagian apa yang harus diperbaiki Nah disini, di teksa itu sudah disiapkan wiring diagram-nya Wiring diagram, jadi air flow ini bisa kita cek di wiring diagram-nya Nah seperti ini, ini air flow-nya Nah disini, jadi langsung tahu part-nya apa yang bermasalah Kemudian, nah seperti ini, ada guidance-nya juga Seperti ini, penjelasannya apa, code error-nya, statusnya seperti apa Jadi kalau error ini muncul, kondisi mobil itu seperti apa dikasih tahu Kemudian, possible cost-nya juga diinfokan Jadi ini sangat memudahkan untuk mekanik, jadi untuk menganalisa kerusakan Troubleshooting itu tidak membutuhkan waktu yang lama Membutuhkan waktu yang lebih cepat dan akurat Kemudian kita bisa lihat disini live datanya Disini kita bisa lihat masing-masing sensor Berapa temperaturnya, berapa voltasenya, berapa pressure-nya Itu bisa kelihatan semua disini Ini sangat lengkap untuk di Hino Kemudian kita bisa lihat itu informasinya Sampai nomor rangkanya juga bisa kebaca Model dan tahunnya Injektor codingnya juga ketahuan Kode-kode masing-masing di injektor Kemudian ini ada menu aktivasi Ini kita bisa, ada salah satu fitur itu bisa ngetes silinder cut off Kita bisa matikan salah satu injektor untuk mengetes injektor mana yang bermasalah Kemudian ada menu setting Nah menu setting ini Sifatnya dia untuk yang special function Ini bisa merubah settingan Seperti kita mau merubah di PTO Accelerator Range and Speednya itu bisa Nah jika ada logo seperti ini Ini dibutuhkan koneksi internet Untuk mengaktifkan fitur ini Oke nah setelah itu jadi Dari error-error ini Mekanik itu Sangat terbantu untuk Mendiagnosa dari kondisi kenderaan Apakah layak jalan Kemudian Bisa menghemat waktu untuk menganalisa Nah itu salah satu Kegunaan dari alat scanner ini Nah untuk informasi lebih lanjut Nanti bisa langsung kontak ke Training Center Mediatek Jangan lupa follow Akunnya Mediatek Youtubenya Facebooknya Dan jangan lupa di share Thank you Bengkel naik kelas Mediatek teknologinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih